Intel adalah produsen prosesor salah satu yang paling besar di dunia dan harga sahamnya sekarang sedang turun lumayan banyak ya Sobat Investor Intel sudah membagikan dividen secara rutin dengan yield yang lumayan besar Apakah sahamnya layak untuk dimiliki? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Intel Corporation ini adalah perusahaan yang sangat-sangat besar dan saya yakin kebanyakan orang sudah menggunakan produk dari Intel ini baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui karena Intel itu selain dia adalah produsen prosesor untuk PC yang paling besar pangsa pasarnya Intel juga memiliki produk-produk yang banyak untuk prosesor sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Intel Xeon, prosesor yang biasanya diperuntukkan untuk skala besar biasanya untuk server-server, untuk penyimpanan data dan sebagainya sedangkan Intel Core ini yang lebih sering digunakan untuk pengguna pribadi ya kebanyakan PC-PC yang ada di dunia ini menggunakan prosesor ya kalau bukan Intel ya AMD next berikutnya kita akan bahas AMD tapi untuk sekarang kita akan fokus di Intel terlebih dahulu ya untuk Intel Core sendiri terbagi menjadi beberapa jenisnya Intel Core i3, i5, i7, i9 dan Intel Core X Series selain Intel Core ya juga ada Intel Pentium Pentium sepertinya untuk komputer-komputer jadul ya tapi mungkin masih dipakai untuk segmen-segmen khusus saja dan juga Intel Celeron biasanya untuk para siswa ya yang hanya membutuhkan Microsoft Office saja mungkin dan juga sebagainya selain untuk prosesor PC yaitu komputer Intel juga menyediakan produk lainnya seperti grafik processing unit ya ada Intel Arc dan Intel Iris kita cek Intel Arc saja salah satunya Intel juga menyediakan kartu grafisnya ya meskipun untuk pasar Indonesia kurang begitu dikenal selanjutnya juga ada stasiun kerja desktop laptop Intel Evo standar Intel yang lumayan bagus ya jadi kalau kita membeli satu laptop yang ada logo Intel Evo-nya sudah ada standar-standar tertentu yang cukup ketat yang menjadikan laptop itu terjamin dalam kualitasnya seperti ini Sobat Investor selain itu juga ada banyak produk lainnya seperti Intel NUC ada solid state drive jadi SSD Intel juga produsen dari SSD biasanya untuk pasar korporat ya untuk para perusahaan dan banyak sekali produk-produk Intel yang lainnya Sobat Investor jadi Intel itu bukan hanya sekedar produsen prosesor untuk PC saja ya pasarnya lebih dari itu Sobat Investor dan Intel tentunya memiliki pesaing ketat ya pesaing kuat yaitu AMD yang semakin kesini semakin menggerogoti pangsa pasar dari Intel namun Intel untuk sekarang ya masih tetap merupakan pemimpin dari produsen prosesor yang ada di dunia Sobat Investor Intel adalah perusahaan yang sudah sangat lama dididikan ya dididikan di tanggal 18 Juli tahun 1968 atau 54 tahun yang lalu jadi Intel itu adalah perusahaan yang sudah sangat-sangat lama dan kalau kita lihat dari historienya yang seperti ini ya kemungkinan juga Intel akan terus ada dalam minimal 10 tahun atau 20 tahun ke depan saya masih sangat yakin ya meskipun seandainya AMD memiliki pangsa pasar yang semakin besar saya yakin Intel juga nggak akan tiba-tiba langsung hilang tapi Intel akan tetap menjadi produsen prosesor yang besar Sobat Investor nah lanjutnya kita bahas harga sahamnya hari perusahaan 11 November tahun 2022 saham Intel diperdagangkan di harga 30 dolar per lembar saham tapi tentunya kita tidak harus mengeluarkan uang 30 dolar untuk satu lembar saham ya karena kita bisa membeli secara fractional share melalui aplikasi Itoro, GoTrad, dan juga AnonoFest jika Sobat Investor belum mendownload aplikasinya silahkan download saja dan bisa gunakan kode referral yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi Intel Corporation diperdagangkan di perusahaan NAFDAQ dengan kode tiker INTC dalam 1 bulan terakhir sahamnya sudah naik 17% wow luar biasa kenaikannya sedangkan dalam 6 bulan terakhir ternyata masih turun 29% sedangkan dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah turun sampai 39% tentunya untuk perusahaan yang sebesar Intel penurunan 39% ini jelas merupakan diskon yang sangat menarik ya jika Sobat Investor tertarik untuk membeli sahamnya tentu saja dalam 5 tahun terakhir ternyata wow ini yang menarik sih ternyata juga masih turun 31% Sobat Investor padahal Intel itu perusahaan yang masih terus memimpin pasar Sobat Investor Intel memiliki market capital di angka 125 miliar dolar angka yang sangat besar ya sedangkan untuk price to earning ternyata price to earning dari Intel sangat murah menurut saya hanya 9 kalinya saja kalau AMD di 43 ya jelas ya secara valuasi Intel lebih menarik tapi untuk perbandingan lengkapnya akan saya buatkan videonya secara terpisah ya di beberapa video ke depan Sobat Investor kita fokus dulu ke Intel secara price to earning Intel sangat murah ya 9 kalinya saja untuk perusahaan sebesar Intel Sobat Investor price to earning 9 tentu saja sangat menarik ya dan yang lebih menarik lagi ternyata dividend yieldnya itu mencapai 4,8% hampir setara dengan deposito Sobat Investor ini menarik sekali sebenarnya Intel itu masih terus tumbuh ya laporan keuangannya kita lihat di tahun 2017 naik 5% 2018 pendapatannya naik 12% di tahun 2019 masih naik 1% tipis saja di tahun 2020 pada saat ada pandemi ternyata revenue atau pendapatan dari Intel masih naik 8% sedangkan di tahun 2021 menaik tipis 1% ya naik-naik tipis saja sebesar tapi yang agak kurang bagus sebenarnya sih di net income-nya ya net income-nya itu turun ya ini mungkin yang menjadikan harga saham Intel juga terus terjun dalam beberapa tahun terakhir net income di tahun 2018 itu masih naik sebesar 119% tapi di tahun 2019 net income-nya turun 0,02% tipis saja di tahun 2020 net income-nya turun 0,7% dan di tahun 2021 net income-nya turun 4% net income-nya memang sebenarnya turun sih kalau kita lihat setelah tahun 2018 yang naik luar biasa banyaknya ini 119% di tahun 2019, tahun 2020, dan di tahun 2021 itu net income-nya turun-turun tapi penurunannya itu sebenarnya tipis-tipis saja sobat investor ini 0,02% terus 0,7% dan 4,9% tapi penurunan net income yang tipis-tipis ini dengan revenue yang juga masih naik menurut saya kalau kita bandingkan dengan penurunan harga sahamnya yang luar biasa banyaknya menurut saya sih ini nggak sebanding ya artinya saham Intel itu sekarang jauh lebih murah dibandingkan dengan valuasi rata-rata dalam beberapa tahun terakhir artinya sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus jika kalian percaya bahwa dalam 10 tahun depan Intel akan terus tumbuh sobat investor nah setelah net profit margin-nya kita cek di tahun terakhir saja di tahun 2021 ya net profit margin dari Intel itu masih tinggi yaitu mencapai 25%-nya ini perusahaan yang sangat untung ya nah kita cek secara kuartal ini laporan keuangannya berakhir di tanggal 25 Desember jadi kalau secara kuartal Intel sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartalannya itu di kuartal ketiga ya pula kuartal pertama, kedua, dan ketiga nah ini yang mungkin kalian harus pahami juga bahwa pendapatan dari Intel di tahun 2022 ini kurang bagus ya secara revenue itu terus turun nih revenue-nya di kuartal pertama turun 6% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya ya di kuartal kedua juga turun luar biasa banyak sampai 21% dan di kuartal ketiga turun lagi 20% ya jadi memang secara pendapatan itu sedang kurang bagus ya di tahun 2022 ini jadi gak heran kalau secara year to date itu harga saham minta sudah turun sampai 42%-nya sobat investor sedangkan secara net profit margin itu bervariasi ya di kuartal pertama itu net profit margin-nya mencapai 44% atau naik 158%-nya tapi di kuartal kedua itu langsung turun langsung minus artinya di kuartal kedua net profit margin-nya itu sempat rugi ya sedangkan di kuartal ketiga Intel kembali untung ya tapi net profit margin-nya tergolong kecil ya itu hanya 6%-nya saja jadi kalau kita bandingkan dengan laporan keuangan tahunan itu terdapat perbandingan net profit margin yang sangat jomplang ya di tahun 2021 itu net profit margin-nya masih 25% sedangkan secara kuartal ini kalau kita lihat dari 3 kuartal terakhir yang seperti ini sobat investor kita prediksi bahwa di akhir tahun nanti laporan keuangan tahunan di tahun 2022 gak akan bagus dalam hal net profit margin dan juga revenue-nya sobat investor artinya memang kondisi Intel di tahun 2022 ini sedang kurang bagus tapi harga sahamnya yang sudah turun sampai 42% ini juga merupakan diskon yang sangat menarik ya jadi sekarang tergantung dari sobat investor semua nih bagaimana sudut pandang kalian terhadap perusahaan Intel dalam tahun-tahun mendatang jika menurut kalian laporan keuangan Intel akan buruk terus seperti ini sampai beberapa tahun ya jangan beli sahamnya tapi kalau menurut kalian dalam tahun-tahun mendatang laporan keuangan Intel akan kembali membaik ini adalah kesempatan yang sangat bagus semua tergantung dari sudut pandang kalian sobat investor lanjut kita ke market bid untuk melihat lebih dalam ya analis rating dari market bid langsung hold artinya sedang tidak direkomendasikan untuk beli ya bahkan bagi yang sudah beli ya sudah hold saja gitu sobat investor tapi meskipun analis ratingnya hold secara interestnya healthy artinya perusahaan ini masih cukup sehat apalagi dividend strengthnya itu strong ya artinya Intel itu adalah perusahaan pembagi dividend yang sangat rutin dan memang gede sih dividendnya sampai 4,8% untuk employee Intel itu memiliki karyawan yang bisa kita bilang banyak ya sampai 121 ribu karyawan untuk profitability sobat investor secara price to earning price to earning di sini secara trailing PE saya lebih suka lihat trailing PE nya yaitu 9 sama seperti yang di Google Finance ya 9 juga artinya secara PE sedang sangat-sangat murah nah tapi secara forward PE nya diperkirakan 15 artinya di prediksi laporan keuangan Intel kedepannya itu masih tetap kurang bagus ya jadi PE berikutnya di prediksi akan naik karena pendapatan dan labanya turun menjadikan ya PE nya juga akhirnya naik kan karena price to earning kan antara harga dibandingkan dengan laba sobat investor net marginnya di 19% ya untuk ROI nya 11% dan ROI nya 6% sebenarnya untuk profitability Intel itu masih cukup healthy ya Intel masih membukukan untung meskipun untungnya semakin ke sini semakin sedikit sih kalau kita lihat datanya ya tapi kita lihat aja nanti bagaimana overall dari perusahaan Intel ini sedangkan untuk debt nah ini yang menarik debt to equity ratio dari Intel itu hanya 0,3 saja jadi Intel itu hampir tidak punya utang ya artinya meskipun keuangannya ini sedang kurang bagus artinya pendapatannya turun meskipun labanya juga masih untung ya sebenarnya tapi secara debt karena Intel itu utangnya sangat sedikit apalagi kasnya juga banyak ya karena current dan quick ratio nya itu masih di atas satu artinya secara keberlangsungan usaha Intel itu masih sangat kuat dalam tahun-tahun mendatang dari sini kita bisa prediksi bahwa Intel akan tetap ada dan terus menjalankan bisnisnya sedangkan secara sales and book value price to sales nya yaitu harga saham dibandingkan dengan revenue nya itu hanya 1,59 kalinya saja ini sangat sangat murah sobat investor price to book nya juga hanya 1,26 luar biasa murah sobat investor bahkan price to book Intel ya perusahaan produsen prosesor terbesar di dunia dengan price to book yang seperti ini jelas ya ini sangat murah kalau saya bilang master lalu murah sih untuk perusahaan sekelas Intel sobat investor kalau secara valuasi Intel itu sangat sangat menarik dan sangat layak untuk dimiliki tapi kalau untuk prediksi masa depan nah ini yang agak kurang pasti ya karena memang sedang menurun pendapatannya lanjut kita cek ke enas dan untuk melihat lebih dalam nah kita lihat dividennya ya dividen dan histori dari Intel itu ternyata sangat rutin ya kita cek dari beberapa tahun terakhir di tahun 2019 Intel membagikan dividen sampai 1,2,3,4 kali sobat investor di tahun 2020 juga 4 kali di tahun 2021 Intel membagikan dividen sampai 4 kali dan di tahun 2022 Intel sudah membagikan dividen sampai 4 kalinya artinya Intel itu membagikan dividen setiap 3 bulan sekali ya rata-ratanya dengan yield yang sangat besar yaitu mencapai 4% nya artinya jika sobat investor adalah investor yang mengharapkan yield tentunya Intel sangat menarik untuk dimiliki sobat investor nah sekarang teruntung kalian ya kalian adalah investor tipe growth atau tipe value kalau secara growth Intel sedang kurang bagus sih tapi kalau secara value Intel sangat menarik untuk dimiliki nah lanjut kita ke analis research kalau menurut saya sih analis research dari Intel gak akan bagus-bagus banget ya gak akan sampai strong buy hold atau mungkin hanya buy saja kita cek ya analis research menurut situs Nasdaq adalah hold saja sobat investor ternyata ya bahkan untuk para analis juga sedang tidak merekomendasikan Intel untuk dibeli ini berdasarkan 32 analis ya yang meneliti saham Intel nah sekarang tergantung kalian nih kalau kalian menilai secara kondisi Intel saat ini yaitu pendapatannya sekarang sedang kurang bagus dan rekomendasinya juga hanya hold artinya sekarang Intel menjadi saham yang kurang bagus untuk dibeli ya karena tradisinya dalam beberapa bulan kedepan kemungkinan harga saham Intel masih akan terus turun tapi jika kalian melihat secara valuasi Intel itu masih sangat bagus valuasinya price to earningnya murah price to booknya murah price to salesnya juga murah dan hutangnya juga sangat sedikit nah sekarang keputusan kembali ke kalian ya apakah kalian tertarik untuk membeli Intel atau tidak tuliskan mendapat kalian di kolom komentar klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun oke sampai jumpa di video selanjutnya terus berinvestasi karena investasi adalah hobi selamat menikmati